Pernyataan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang menyinggung jamaah yang menggunakan dua jari saat tahiyatul akhir mendapat reaksi keras dari Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhammad Iskandar, Geis Khalifah. Ia menilai kelakuan Zulhas sama seperti mereka yang berada di kekuasaan. Menurut Geis, contoh dari perilaku tersebut seringkali mempermainkan agama. Dirinya menyoroti agama dijadikan bahan olok-olok. Bahkan ia menyebut Zulhas sudah ketularan perilaku para bazar. Diketahui pernyataan Zulhas banyak mendapat reaksi panas. Salah satunya datang dari Cendekia Muda Muslim Indonesia atau CMMI. Dari rilis yang diterima, Ketua Umum CMMI Anhar Tanjung mengatakan bahwa pernyataan itu dinilai melukai umat Islam. Organisasi CMMI mengajak kepada seluruh organisasi masyarakat Islam agar dapat bersama-sama melakukan aksi tangkap penista agama Zulkifli Hasan. Sementara itu, Ketua Fraksipan DPR RI Saleh Partaunan Daulai turut angkat bicara untuk menjelaskan maksud pernyataan Zulhas yang ramai dibicarakan itu. Saleh menjelaskan jika video tersebut diikuti secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa Zulhas ingin mengajak semua pihak untuk menjaga agar pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Ditegaskan Saleh, Zulhas tak ada sedikitpun maksud untuk melecehkan agama. Ia hanya memberikan contoh yang mudah dipahami masyarakat. Saleh juga mengatakan ada pihak-pihak yang memotong video tersebut sehingga memunculkan kesan bahwa Zulhas melakukan penistaan agama. Padahal sebelumnya, di banyak tempat juga, Zulhas senantiasa mengingatkan umat beragama agar selalu rukun dalam segala situasi. Lebih lanjut, Saleh juga mengungkit video yang sama juga muncul dari Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat. Pernyataannya kurang lebih sama, tetapi tidak ada yang menyebut bahwa itu penistaan, malah disemberluaskan tanpa presiden negatif. Dalam konteks ini, Saleh pun berharap semua pihak tetap berbaik sanggah. Apalagi Zulhas tidak punya rekam jejak yang buruk terhadap Islam. Malah sebaliknya, ada banyak agenda umat yang beliau terlibat aktif hingga saat ini.